Jadi gini, penyaliban di dalam Al-Quran itu terjadi, tapi yang disalibkan itu adalah pengganti. Yang disalibkan bukan Nabi Isa AS. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, berdasarkan tujuan daripada diselamatkannya Nabi Isa AS, kelak untuk diperuntukkan menjadi saksi. Apakah engkau mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak sama sekali. Makanya di dalam kitab saudara, Yohannes 12.42, apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku katakan kepada mereka, firman itulah yang akan kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi siap-siap anda, siap-siap saja anda akan dihakimi oleh Yesus. Anda akan diusir. Itulah gunanya yang diselamatkan untuk datang menjadi saksi. Bahwa di tengah-tengah penolakan-penolakan mereka ada di antara kelompok orang yang menuhankan dirinya. Padahal tujuannya datang adalah mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, kemudian, kenapa ini terjadi? Karena pada kalangan orang-orang tertentu, di kalangan orang-orang Yahudi, Allah mengatakan, Setiap kali ada utusan Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok Rasul tersebut. Semua. Nabi Musa diolok-olok. Daud Salomo diolok-olok. Yesus tidak lepas diperolok-olok. Inilah kemudian Allah mengangkat nanya ke langit untuk datang kemudian. Karena ada tersangka. Tersangkanya itu Kristen. Makanya dia harus datang. Karena dipersiapkan untuk menjadi hakim bagi tersangka. Kalian tersangkanya. Nah, sekarang. Kalau anda tidak mampu menunjukkan siapa. Dia yang lari, mau loloskan diri, menggunakan kain lenan. Nih, saya ajarin, Erben. Saya ajarin. Yesus di dalam Yohannes 3, versi 4, melepaskan jubah, lalu kemudian menggunakan kain lenan. Oke? Pada saat Yesus ditangkap, dikisap di kitab saudara, Yohannes 18, ditangkap dia di sana. Di situ jelas sekali ada seorang penjahat juga namanya Yesus. Yesus Barabbas. Yesus Putra Bapak. Yang kalian sembah adalah Yesus Putra Bapak. Bukan Yesus Putra Anak. Putra Ibu. Bukan. Sementara yang kami imani adalah Yesus Putra Ibu. Yang kalian Tuhan kan Yesus Putra Bapak. Yesus Barabbas adalah penjahat nasionalis yang juga dilepaskan bersamaan dengan Yesus Anak Ibu. Sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian ada orang berlari dengan menggunakan kain lenan. Siapa orang yang lari menggunakan kain lenan tadi? Siapa? Lolos dia dari penangkapan. Markus 14, nomor 50, semua murid Yesus meninggalkan Yesus yang tinggal cuma satu, yaitu Konco Sang Pengkhianat, yaitu Judas. Sementara murid semua berlari, ada yang ditangkap kemudian, lalu ada juga yang menggunakan kain lenan. Di situ masih ada dua orang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini dan siapa yang ditangkap ini? Silahkan. Saya minta datang. Oke ya. Perhatikan ya. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid itu melarikan diri. Itu ada di dalam Matius 20 ayat 56. Lalu semua murid-murid. Jadi artinya ada dua belas murid Yesus di situ yang mengakui bahwa Yesus ditangkap. Kalau Jum'ah berbicara kain lenan, di dalam Matius 27, 59, dan Yesus pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yesus pun dikasih kain lenan ketika sudah mati, mayat. Jadi yang harus kalian pertimbangkan adalah data Alkitab di abad pertama sepakat mengatakan Yesus mati. Karena dengan kematian, Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Dengan kebangkitan, Yesus mengalahkan maut. Dengan kemuliaan, Yesus terangkat ke surga. Tetapi sayang, 700 tahun kemudian, entah sejarah dari mana yang mendukung kenyataan itu dikatakan bahwa yang diserupakan itu pun tidak tahu siapa. Di situ ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun tidak tahu siapa yang diserupakan. Padahal di dalam surat hud 1 dikatakan, Quran itu detail dan teliti ya. Di dalam surat hud. Jadi di dalam surat hud ini, dikatakan Quran itu detail dan teliti. Saya tidak tahu juga. Kenapa Bro Jumah mengatakan Quran jadi tidak detail. Padahal seharusnya surat hud 1 ayat 1 itu Bro Jumah harus bisa menjenaskan ini. Ini dikatakan. Harusnya Quran bisa mengkonfirmasi siapa yang disalipkan. Urgensitasnya itu tidak disalipkan apa begitu ya. Kenapa harus digentikan dengan orang lain? Apa kesalahan orang lain itu? Tiga sekali Allah subhanahu wa ta'ala itu menggantikan Isa dengan sosok lain yang tidak tahu tapi tidak ada juga nilainya. Tidak maknanya. Apakah Allah itu bekerja tanpa makna? Bekerja tanpa nilai? Bekerja tanpa tujuan? Sementara di dalam kitab Injil ada yang namanya dusta mahkamah agama. Inilah sumber dari morat mariknya berita. Lihat ini. Jawa pang membayar orang-orang untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu secara salah. Waduh. Betapa berbahayanya kalau sampai Allah tidak bisa menjelaskan. Padahal dia klaim kitabnya jelas. Ini surat usapu ini Bro Jumah. Dikatakan disini alip lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan terperinci loh. Dimana terperincinya Quran kok tidak bisa menjelaskan siapa yang disalib. Dan siapa apa urgensitasnya penyelipan itu tidak terjadi. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jangan seperti Bro Jumah hanya memakai kata kain lenan. 12 murid disitu itu semua lari. Oke. Saya tanggapi. Baik. Jadi yang berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang surah Hud. Itu tidak sedang menjelaskan rincinya satu keadaan. Rincinya suatu proses kejadian. Tidak. Ini berbicara mengenai hukum-hukum. Al-Quran itu terperinci berkaitan dengan hukum. Tidak berkaitan dengan penyaliban. Al-Quran sudah merincikan dengan sangat jelas. Bahwa mereka berselisih paham tentang orang yang mereka kira dibunuh. Dan sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Rincinya adalah mereka berselisih paham. Kisah para Rasul 29 nomor 15. 25 nomor 19. Paulus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan sudah mati. Paulus mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Oke. Berselisih paham. Kemudian ketika saudara mengatakan. Siapa yang kemudian diserupakan dengan Ishak. Pertanyaan saya. Siapa yang menggunakan kain lenan. Ketika Anda mengatakan orang yang diturunkan Yusuf Arimathea itu diberi kain lenan. Berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus menggunakan kain lenan sebelum perjamuan. Terakhir. Kisah Yohannes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Kalau dia mati dalam keadaan menggunakan kain lenan. Berarti dia tidak perlu diberi lagi mayatnya kain lenan. Karena dia sudah menggunakan kain lenan. Sedangkan di dalam kitab saudara. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ada seorang pemuda menggunakan kain lenan yang lari meloloskan diri. Siapa dia? Ayo. Ada datamu. Saudara punya data. Tunjukkan bahwa si pulan menggunakan kain lenan pada saat sebelum penyaliban. Siapa? Anda tidak akan pernah bisa menjawab itu. Oke. Kemudian ketika saudara mengatakan disitu ada 12 murid yang lari. Siapa bilang 12 murid yang lari? Siapa bilang? Untuk apa Yudas lari? Untuk apa? Sedangkan yang menjadi pengkhianat saat itu adalah Yudas. Yudas menjadi koncoran mawi. Ngapain dia lari? Hah? Ngapain dia lari? Ada-ada aja. Yudas kemudian ikut terlibat disana. Ada dua. Satu menggunakan kain lenan. Yang satunya entah siapa. Apakah Yudas? Apakah Yesus berabas? Yang menggunakan kain lenan ini menurut saya Yesus. Kalau Anda mengatakan bukan Yesus. Tunjukkan satu orang yang menggunakan kain lenan selain Yesus. Ada enggak? Ada enggak? Enggak akan pernah Anda bisa tunjukkan itu. Pada saat penangkapan murid sebelas melarikan diri. Yudas di mana? Jawab saya. Yudas masih bersama dengan tentara Romawi coy. Kemudian Yesus berabas ke mana? Kemana Yesus berabas? Ini juga perlu Anda pertimbangkan. Jadi Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang yang menjadi Mesiasnya. Menjadi orang yang diurampinya. Dicelakai. Sedangkan Tuhan akan membiarkan orang fasik, pengkhianat untuk menggantikan dirinya. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik adalah orang yang benar. Pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang jujur. Pelan itu baik-baik. Silahkan. Perhatikan Bro Jumah. Ayat yang kamu kutip. Jika kamu membaca utuh. Sebenarnya tidak terjawab. Tapi karena modilmu kan malas membaca. Kamu kan modilnya kan bersuara kencang. Tapi datanya kosong. Lihat perhatikan di sini ya. Artus 14 ayat 50. Tenang. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Perhatikan. Dia di sini siapa Yesus? Ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelakan lenan. Menutup bedanya. Mengikuti dia. Menutup Yesus. Yesus di sini sedang di apa? Ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yang mengikuti itu. Tetapi ia melepaskan kainnya. Dan lari dengan telanjang. Kenapa tidak disebutkan di sini namanya? Karena penulisan Injil bukan berbicara siapa yang orang muda ini. Perhatikan. Di sini kata Yesus kepada mereka. Sang kamu aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentuh untuk menangkap aku. Jadi bro Jum'ah kalau kamu membaca hanya ayat 51 lepas dari ayat 49 itu cara belajar iblis. Mohon maaf bro ya. Jadi teman-teman muslim kalau kalian belajar Alkitab jangan dengarkan hanya kata-kata si Jum'ah. Baca di dalam teksnya. Baca di dalam konteksnya. Baca. Oke jangan panas. Sekarang saya akan kembali ke hut pasal 1. Ben, eh malah ke mute Ben. Bunda stop dulu, stop dulu. Timernya stop dulu. Itu di mute tuh. Stop dulu Bunda. Stop, stop, stop. Ben, tuh. Airband monitor airband. Kalian kalau jangan gini. Nih nih nih. Kok kayak gini sih kalian? Kayak gini apa sih orang yang bikin kok? Gimana sih kalian ini? Wih ini orang malah. Ini silahkan Jum'ah. Saya hanya menyambar kata-katamu tentang hut 1. Coba sebutkan dulu tentang hukum perkawinan di dalam Quran. Kalau memang Quran ini kitab yang detail dan teliti berbicara tentang hukum. Kisah dan ahlak sesuai tafsir. Monggo. Tengkari. Loh, itu bukan lari. Saya menyambar perkataan Jum'ah. Karena yang saya tahu, hukum perkawinan di dalam Islam berasal. Dikatakan ayat Quran ini semua rapi. Disusun detail dan teliti. Saya tanya siapa yang disalibkan. Apa urgensitasnya Isa digantikan di bawah ke langit. Itu tidak dijawab oleh Jum'ah. Tapi Quran detail dan teliti. Ini malah lari kemana. Ini gimana sih? Biar, 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 biar. Oke. Liat ini Jum'ah ya. Di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa orang muda itu. Tetapi dari kisahnya sudah dipastikan itu bukan. Dan seharusnya Quran harus bisa menjawab. Oke ya. Oke. Jadi nanti Jum'ah kau jawab dulu. Hukum perkawinan di dalam Quran itu seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan hadis hukum perkawinan di dalam Islam berasal dari hukum jahiliah. Ada empat. Tiga dibuang. Satu diambil. Bahkan itu pun dilanggar oleh baginda Muhammad. Saya bisa tunjukkan samamu. Kalau kamu hanya modal bibir, saya nggak sanggup. Dari tadi kamu lihat ini. Teman-teman baca ya. Ada seorang muda mengikuti Yesus. Jadi mengikuti diam-diam. Siapakah ini? Di dalam teks ini tidak disebutkan siapa namanya. Tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Karena esensi penulisan kita Injil bukan tentang orang-orang di sekitar Yesus. Esensinya adalah yang diberitakan di sini fakta sejarah Yesus memang ditangkap di dalam konteks ini. Karena konteks ini cara Yesus ditangkap. Dan itu esensi dari beritanya. Makanya itu yang diberitakan. Oke, silakan berujung. Hukum perkawinan di dalam Quran, silakan. Oke, meskipun itu lari ya. Dari ini. Untuk membuktikan kepada saudara. Al-Quranul Karim menceritakan tentang apa yang Anda pertanyakan. Al-Quran Surah As-Sahiyyat ayat 49. Allah menceritakan bahwa manusia dicipta dengan berpasang-pasangan. Wa mingkulli syai' dan seterusnya. Ini waktu saya terbatas. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Di situ menerangkan tentang pernikahan dan jodoh. Al-Quran An-Nisa ayat 1. Tulis aja. Saya kasih tak ajarin kamu. Kemudian berbicara tentang pernikahan dan kodrat sebagai makhluk manusia. Al-Qiyama ayat 39. Pernikahan Al-Quran menjelaskan kewajiban menikah. Dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Pernikahan sebagai hal yang diperjanjikan oleh Tuhan. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang pernikahan dan ta'arufnya. Cara-caranya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Hujrat ayat 13. Al-Quran tentang pernikahan dan ketentraman tujuan pernikahan. Al-Rum ayat 21. Al-Quran bercerita tentang haramnya wanita-wanita yang dinikahi. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surah An-Nisa. An-Nisa ayat 23 dan seterusnya. Jadi apapun yang kau minta tentang hukum-hukum. Apapun itu di Islam. Itu sudah disempurnakan oleh Allah. Tinggal waktumu aja mewaras atau tidak. Kita kembali ke tema. Jangan habis. Kamu ketika berpengatakan tidak diketahui siapa pemuda. Ini kamu sudah gondol berarti. Kamu sudah kao di situ. Kamu sudah kao. Kenapa? Ketika Anda mencoba membodohi orang yang ada di sini dengan menarik Markus 14. Harusnya Anda malu. Kenapa? Karena Yesus sendiri dengan mulutnya yang seksi berkata. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci yang dimaksud di sini apa? Amsal. Iremia. Isaya. Torat. Kejadian. Ini yang harus tergenapi kata Yesus. Apa di antaranya yang tergenapi itu? Orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yang mana yang pasik? Yesus anak Maria atau Yudas? Terlalala. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yang mana yang berkhianat? Yudas atau Yesus anak Maria? Terlalala. Ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus atau Yudas? Terlalala. Lalu orang pasik menggantikannya. Siapa yang menggantikan orang yang jujur di atas tiang salib? Orang pasik. Ini kata Yesus. Harus tergenapi. Makanya ketika Petrus membatalkan penyeliban itu. Apa kata Yesus? Iblis. Dia mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memutuskan. Harus ada orang pasik. Harus ada orang pengkhianat. Yang mati di atas tiang salib. Menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Paham sampai disitu? Jadi kalau ada orang-orang melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Yesus mengatakan dalam Yohannes 6 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang dua belas. Tapi satu di antaramu adalah Iblis. Oke? Imam-imam kepala, mahkamah, agama semua kerasukan Iblis. Menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang disalib adalah penggantinya. Yaitu pengkhianat. Demikian. Ingat PR-mu? Dia menggunakan kain linen itu siapa? Bawa sampai mati. Silahkan. Buka miliknya. Oke, lanjut. Kalian jangan begitu lah. Lakukan diam. Kita dari tadi beneran dulu Ben. Jangan framing dong. Jangan gitu. Oke, lanjut. Di dalam satu tafsiran, dikatakan ada seorang muda. Perhatikan ya. Tradisi gereja mengatakan ini adalah Yohannes Markus. Si penyusun Injil. Dia adalah seorang pendamping misionaris awal yaitu pamannya Bernabas. Ada namanya ya. Ini. Ini dia. Ini dia. Dari mana? Silahkan. Apa urgensitasnya Isa itu digantikan dengan orang itu? Mengapa Isa diangkat ke langit? Dan ditipu oleh Allah dengan orang lain? Dan itu pun dikonfirmasi 700 tahun kemudian Jumat. Berhujung, tugas itu sudah selesai. Ada tafsir, itu Yohannes Markus. Oke. Dan di dalam Markus 14 itu, itu justru menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib. Karena lewat penyelipanlah Yesus menebus manusia dari kutub dosa. Oke. Dan melalui kematianlah Yesus berhadapan dengan maut. Makanya seorang juruselamat haruslah seorang yang suci tak berdosa. Supaya melalui kematiannya itu sanggup untuk menebus manusia. Dan seorang juruselamat harus seorang yang mati berhadapan dengan maut. Dan harus mengalahkan maut. Maka bagi kami Nabi Muhammad tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak pernah bangkit. Bahkan sampai hari ini pun orang muslim menduakan dia. Tetapi orang muslim menduakan Nabi Muhammad juga itu atas permintaan Nabi Muhammad atau Nabi siapa. Sedangkan Nabi Muhammad ketika berdoa untuk mamanya yang sudah menyebabkan oleh Allah SWT. Padahal jelas dikatakan orang tua Nabi itu ada di neraka. Tetapi tidak boleh dia mendoakan orang tuanya. Tapi dia sendiri minta diduakan oleh para pengikutnya. Tapi dia tidak dibolehkan oleh Allah mendoakan oleh orang tuanya. Oke lah. Jadi teman-teman pertanyaan si Jumlah sudah terjawab dengan bagus. Sesuai dengan data dari aplikasi tafsir yang sudah dibuat oleh orang Kristen. Sekarang Jumlah buktikan siapa yang digantikan. Namanya siapa. Urgensitasnya orang itu digantikan. Apa kesalahan orang itu. Apa kesalahan Isa sehingga mau disalibkan oleh orang-orang. Apa kebenaran Isa sehingga dia diangkat ke langit. Belum lagi masih tanya. Ngapain Isa di langit hidup? Pakai oksigen apa enggak gitu ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diangkat ke langit ketika hendak makan makanan yang gak ada gijinya itu. Nah itu silahkan bro Jumlah. Datamu mana dari tadi kamu gak ada data bro. Oke teman-teman kita lihat ya. Betapa minimnya keilmuan seorang bernama Erben. Anda membawa tafsir Yohannes Markus. Berarti ini adalah penulis kitab saudara sendiri. Markus itu nama lainnya adalah Yohannes. Baca kitab pesara. Kisah para rasul 12 nomor 12. Itu ilmu untuk Anda. Catat itu baik-baik. Jadi penulis kitab Yohannes sebelahnya itu bukan Yohannes murid Yesus. Tapi Markus muridnya Paulus. Kemudian ketika Anda membawa narasi tafsir gereja. Apa dasar tafsiran mereka? Kenapa tidak dijadikan Yohannes 13 nomor 4? Jelas-jelas namanya tertulis di situ. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Kenapa lari ke Markus? Mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan? Mana 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 mana. Sementara Yesus anak Maria sudah jelas-jelas melepaskan jubah. Jubahnya digantikannya dengan kain lenan. Terus kenapa larinya ke Markus? Ini penipuan, pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian saya sudah menjelaskan kepada saudara. Kenapa kemudian Nabi Isa AS itu terangkat ke langit? Untuk datang kedua kalinya menjadi saksi kepada penolak-penolaknya. Nah, makanya Al-Quran sangat jelas. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Wa inmin ahlil kitabi illa yu'minan nabi kablal mauci. Wa yu'mal kiyamati wa yakunu alihim syahida. Itu terrekam dalam Yohannes 14.48. Coba kamu belajar deh. Yesus datang untuk yang kedua kalinya menghakimi. Berdasarkan kalimat-kalimat yang diajarkan ketika dia bersama dengan orang Yahudi. Bukan bersama dengan orang Kristen. Karena Kristen ini penumpang gelap. Oke? Bahkan siapa yang maulah aku? Dia sudah ada hakimnya. Yaitu pirman yang pernah aku katakan kepada mereka. Pirman itulah yang akan menjadi akhirnya. Hakimnya di akhir zaman. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? 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 Karena tidak ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tersangka. Untuk apa dia menjadi orang hakim? Tidak ada umat yang menjadi tersangka. Sedangkan umatnya Nabi Isa AS tersangka. Mengajarkan non-Yahudi menyembah dirinya. Itulah yang datang untuk dihakimi. Makanya kalau anda cerdas. Matius 7, nombor 21, 2-23. Yang diusir itu Kristen. Kenyawa daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bapakku menginginkan menyembah dirinya seorang. Bukan menyembah diriku. Bapakku mengajarkan ibadah sahabat. Bukan hari Minggu. Bapakku mengajarkan hukum Taurat. Bukan surah-surah Paulus. Tidak semua orang yang menyeru aku kurios. Tuhan, Lord. Akan masuk ke dalam surga. Melainkan orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Bapak. Kalau orang Kristen ini apa? Penumpang gelap. Lalu kemudian ketika anda bertanya. Siapa yang diserupakan? Siapa yang menggunakan Ken Lenan? Markus. Mana buktinya Markus menggunakan Ken Lenan? Tunjukkan dalilnya. Tidak ada kan? Tidak ada. Kamu masuk di sini. Gali kuburmu sendiri, Erben. Silahkan. Kamu delay. Udah. Lanjut. Perhatikan ini ya. Tradisi gereja mengatakan itu adalah Yohans Markus si penyusun Injil ini. Oke. Baru tradisi juga mengatakan bahwa di rumahnya lah perjamuan. Perjamuan terakhir diadakan. Jadi sudah terjawab ya. Ini tradisi. Sejarah gereja itu ada. Dalil. Dalil. Ini ini. Ini datanya. Dalil. Dalil. Ini sejarah gereja. Makanya kamu dari tadi kan. Ini sejarah gereja. Tradisi. Gereja itu di Romawi. Gak ada di. Oke. Sebentar. Kamu jangan panik. Ya. Jangan panik. Tertawa dia. Allahu Akbar. Sekarang saya akan bantah kamu. Kalau kamu mengatakan Yohanes pasal 4. Ya 4. 13. Saya tempat. Disinilah namanya. Apa namanya. Tidak sinkronnya. Kamu berpikir. Yohanes 13. Itu konteks yang berbeda. Yesus membasu kaki murid-murid. Memakai kain lenan. Ini satu peristiwa. Tetapi. Di dalam Injil Yohanes yang sama. Disini jelas dikatakan. Bahwa Yesus itu disalibkan. Yesus ditangkap. Ini jelas ditangkap. Dan jaraknya Injil Yohanes 13 dengan 18. Ini jaraknya cukup jauh berujung. Jadi artinya kamu itu tidak punya historitas dalam berpikir secara kronologis. Artinya apa? Kamu itu setenggal, seuprik bahasa Medan. Seuprik doang cara berpikirmu. Itu. Coba. Lihat ini dong. Data ini. Yohanes ya. Tetapi sampai sekarang. Khut pasal 1 dikatakan. Quran itu kita detail yang teliti. Siapa yang disalibkan. Kamu juga tidak ngomong. Disitu. Saya jadi bertanya. Jika Quran itu kitab yang datang dari Allah. Tapi tidak memberikan penjelasan yang jelas. Justru menjadi abigu. Maka saya katakan itu mana kebenaran Quran itu? Kok bisa seperti itu? Disitu. Apakah Allah juga tidak bisa memberikan sesuatu itu menjadi jelas? Masa harus perlu pertanyaan disitu ya. Kalau Alkitab jelas mengatakan Yesus disalib. Itu abad pertama. Dan tidak ada kepentingan Muslim disitu. Di dalam penyelipan Yesus. Karena sejatinya Islam itu baru ada di zaman Muhammad. Dan tidak ada urusan dengan Islam. Karena Islam sendiri belum ada. Jadi kenapa? Justru menurut saya. Allah itu. Dalam tanda petik. Kok usil banget ya. Membicara-bicarakan menganggap Isa sama dengan Yesus gitu ya. Kecuali kalau Isa bukan Yesus ya. Tapi kalau kalian menganggap Isa sama dengan Yesus. Kalian harus menyerti itu. Apakah sejarah. Dengan kitabnya orang Kristen. Dengan segala-galanya. Dengan manuskripnya itu. Tetapi justru di dalam Quran itu hanya omongan. Tapi tak bisa divalidasi. Belum lagi nanti saya tanya. Isa itu disuruh. Dan Quran. Belum lagi nanti saya tanya. Isa itu siapa murid-muridnya. Belum lagi saya tanya. Isa itu ajarannya apa. Mujijaknya detail spesifiknya apa. Kalian juga gak akan bisa dijelaskan. Jadi sekarang ini tugasmu Jumah. Kut satu itu dulu kau bahas. Silahkan kau bahas dulu. Detail dan beli-beli yang bisa itu gimana. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan usil. Yang usil itu Kristen. Karena Talrat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kristen ini siapa? Yang usil itu kalian. Kenapa ada kitabnya Yahudi. Nah yang beli kitab kalian. Kenapa? 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 Yang usil itu kalian. Cerita tentang Nabi Isa itu adalah cerita utusan Tuhan kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel yang tersesat untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itu tujuan Nabi Isa. Bukan tujuannya untuk Kristoweng. Kristoweng itu di Antioquia. Di Roma Yunani. Gak ada hubungannya dengan itu. Kristallah yang makar terhadap ajaran para Nabi yang datang kepada Bani Israel. Contoh. Penyaliban. Penyaliban menurut hukum Torah. Penyaliban itu hanya berlaku pada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Kemudian diramu oleh Romawi paganisme. Bahwa yang disalib itu adalah orang suci. Yang disalib itu adalah penembus dosa. Padahal itu adalah orang terkutuk. Baca ulangan 21 nomor 23. Jangan kau biarkan jasadnya. Karena jasadnya pun haram menyentuh tanah. Saking najisnya orang yang disalib itu. Tapi orang najis, orang terkutuk ini dijual ke Roma menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh penyusup. Orang yang ambil ajaran ada sama orang. Dengarkan sama saya. Amsal 6 nomor 16. Ini firman Tuhan. Menurut tradisi Yahudi. Ini adalah hikmat kepada mereka. Melalui nabi yang datang kepada mereka. Enam perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuh kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Salah satunya adalah membunuh Isa al-Masih. Itu dalil. Oke? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Pilatus mengatakan tidak bersalah. Berarti haram hukumnya menurut hukum Yahudi. Membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Saatnya kau berubah. Di dalam keluaran 23 nomor 7. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jangan kau bohong bahwa Tuhan menyalip demi untuk tebus dosa. Jangan kau bohong. Jauhkan dirimu dari perkara dosa. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Tidak boleh kau bunuh. Jadi kalau ada orang Yahudi yang membunuh Isa. Yang membunuh Yesus anak Maria. Maka mereka adalah pelaku dosa. Dan dosa tidak akan mungkin menjadi jalan keselamatan. Pahami itu. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang ditebus dosa-dosanya oleh matinya. Orang yang dikutu di atas talis itu. Bullshit. Tuhan tidak membenarkan pelaku dosa dengan membunuh manusia yang tidak bersalah. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat mata orang itu buta. Dan karena suap memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar. Karena dia disuap. Maka memutarbalikkan perkara yang benar. Yang tadinya Isa diselamatkan. Diajarkan Isa yang disalim. Yang tadinya Yesus diselamatkan. Diajarkan Yesus yang disalim. Padahal yang disalim itu adalah yang menggantikan Yesus. Demikian. Ingat PR-mu? Berapa putaran lagi ini Bang Jumat? Tiga kali. Kalau dia tidak sampai bisa menunjukkan percuma. Baik. Tiga kali lagi ya? Iya. Baik. 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 Dari tadi bukannya si Jumat yang tidak menunjukkan data. Tidak ada kau tunjukkan data bro Jumat. Jadi kalau minta orang menunjukkan data. Perhatikan. Kenapa orang Kristen memakai kitab. Anda tunjukkan saja Markus menggunakan kain lenan. Di mana? Loh. Sekarang kalau berbicara kain lenan ini. Di dalam kitab Injil ada beberapa yang berbicara tentang kain lenan. Jadi historismu itu dengarkan ya. Yohanes. Aduh. Yang saya tanya Markus. Anda kan tapsirkan kita. Loh. Tidak bisa. Kayak gitu cara belajaran kita. Dari mana dasar pijatannya mentapsirkan itu Markus? Sementara Markus tidak menunjukkan kemenggunakan kain lenan. Dari mana? Tenang dulu tenang. Kan sudah saya tunjukkan sama kamu tadi. Sejarah gereja. Sejarah gereja. Sejarah gereja itu sudah ada sebelum Muhammad. Sejarah gereja. Iya. Jadi kalau sejarah gereja kalau sangkal artinya harusnya gini, gini, gini. Sejarah gereja yang kita cerita bukan sejarah gereja. Penyeliban. Penyeliban tidak bisa dikenalkan. Dengar dulu. Dengar dulu. Ini waktunya. Dengar ini ya. Alkitab tidak bisa dipahami lepas dari sejarah. Tidak seperti Quranmu. Kitabmu itu kalau dihadapkan sejarah hancur. Kalau orang Kristen kitabnya dihadapkan sejarah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan siapapun. Sejarahnya Markus menggunakan kain lenan mana? Kitabmu dihadapkan dengan sejarah hancur. Sejarahnya Markus menggunakan kain lenan. Tunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan tadi datanya. Sekarang saya mau jelas. Dengan sejarahnya Markus menggunakan kain lenan. Kenapa orang Kristen menggunakan kitab perjanjian lama? Perhatikan ya. Kenapa orang Kristen? Ini. Jika engkau keterin bawah juga jubahku. Dan juga kitab-kitabku. Terutama perkamen itu. Kitab-kitab apa di sini yang dibawa Paulus? Kitab-kitab perjanjian lama. Perkamen. Dan itu ada di dalam tafsirnya. Ini. Ditapsirkan. Ini. Jelas. Perhatikan ini ya. Ini. Jubah. Ini. Kitab-kitabku terutama itu berbicara tentang PL. PL. Kitab-kitab. Jadi orang Kristen sejak zaman Paulus sudah menggunakan perjanjian lama. Tetapi yang sayangnya orang Kristen tidak pernah mengubah perjanjian lama. Tapi orang Muslim di dalam Qur'annya mengubah semua kisah yang ada di dalam perjanjian lama dengan klaim ini dari Allah. Tapi di hadapan sejarah hancur, runtuh, babak belur itu Jum. Jadi bro Jumah itu dari tadi kamu kan suaramu aja yang lantang. Datamu nggak ada. Historitasnya nggak ada. Kenapa ketika kisah perjanjian lama ada di dalam kitabmu justru dirubah semua. Dan ketika dipalidasi dengan fakta historis sejarah hancur data kitabmu. Itu menjadi pergumulanmu hari ini Jum. Oke bro ya. Jadi sebenarnya semua pertanyaanmu sudah dijawab. Contoh. Kalau orang menyembah Yesus. Saya bisa tunjukkan samamu bahwa seorang raja itu disembah. Yesus raja. Bukan ala Bapak. Yang mengatakan Yesus itu ala Bapak sang pencipta Allah semesta. Tapi itu tuh bidat. Jadi kamu itu sebenarnya kamu salah sasaran. Kamu tidak sedang menyerang iman Kristen. Kamu menyerang wanis. Menyerang bidat kamu. Bagus. Kalau Tritunggal gak pernah mengatakan Yesus itu ala Bapak. Yesus itu firman dalam rupa manusia. Dia disembah karena dia misias raja. Baru tadi kalau katakan. Hanya satulah kematian yang berkuasa mengampuni dosa. Itu Yesus. Nabi Muhammad kematiannya gak berkuasa mengampuni dosa umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang tuanya. Bahkan dirinya pun masuk surga. Isi itu. Kalau Yesus karena dia tidak berdosa. Maka kematiannya berkuasa mengampuni dosa. Kalau Yesus itu berdosa. Satupun dosanya gak berkuasa mengampuni dosa. Maka hanya satu kematian yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau Nabi Muhammad bisa gak mengampuni dosa umat kematiannya. Tentu gak bisa. Orang dia pun gak bisa pasti masuk surga kok. Bahkan ayah ibunya pun gak bisa didualkan dia bro. Jadi itu bro Jumlah. Sekarang kamu dari tadi saya tanya. Siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Allah harus menggantikan dengan orang itu? Apa kesalahan Isa hingga disalibkan? Dan apa kehebatan Isa sehingga harus dibawa ke langit? Itu dulu. Datanya kasih bukan modal biasa. Ini berusaha. Terbawa kitab-kitab tafsiran-tafsiran tentang Paulus. Paulus ini siapa menurut Yesus? Paulus ini adalah orang Parisi. Yang Yesus katakan dalam Matthew 23. Celakalah engkau wahai orang Parisi. Engkau menyeberangi lautan. Menjelajahi daratan. Mentobatkan orang masuk ke agamamu. Menjadi orang neraka. Dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladan ku sebab aku juga ini adalah Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Itu yang perlu anda pahami. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi. Kalau anda membawa Islam. Al-Quranul Karim. Itu adalah pewahyuan. Tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas, Markus dan seterusnya. Tidak. Tidak dilakukan Al-Quran itu. Tidak melakukan penelitian. Datangnya dari Allah. Kalau anda mengatakan itu salah. Karena yang anda gunakan mengukurnya adalah kitab anda yang salah. Data salah anda pakai untuk mengukur al-ukurnya. Jangan salah. Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman kepada Markus? Siapa? 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 Yesus? Tidak ada. Tuhan? Tidak ada. Karangan semua. 14 kitabnya Paulus semua karangan. Markus juga karangan. Lukas juga karangan. Penulis Yohanes juga karangan. Penulis Matius juga karangan semua. Tidak ada yang merasa dari lisannya Yesus. Tidak ada. Oke? Pahami itu. Nah sekarang. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Karena itulah dia diselamatkan. Oke? Amsal 21 nomor 18. Kurang apalagi data yang saya sajikan kepada saudara. Harus tergenapi apa yang tertulis. Yang tertulis itu orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang pasiknya? Siapa orang benarnya? Harus ditakar disitu. Antara Yesus dan Judas. Siapa orang pasik? Antara Yesus dan Barrabas? Barrabas siapa orang pasik? Pengkhianat. Sebagai ganti tebusan bagi orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Siapa pengkhianat? Judas pengkhianat. Yang jujur siapa? Itulah yang diselamatkan. Ini data Erben. Ini data bro. Ini data. Cekam kau cari di Al-Quran. Al-Quran Surahud mengatakan terperinci. Yang terperinci itu hukum. Saya sudah buktikan samamu tentang nikah terperinci. Kalau saya tanya kepadamu, Bibelmu syarat-syarat nikah mana? Usia dini pernikah. Usia standar nikah di kitabmu mana? Syarat sah nikahnya apa? Tidak ada. Inilah Al-Quran datang luruskan. Mengajarkan semua hukum. Bukan menceritakan apa yang pernah terjadi. Al-Quran tidak menceritakan sedetail itu karena tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya Al-Quran mengatakan, digantikan oleh Judas. Terus, apa fungsinya? Apa konegasinya? Apa? Oh Judas yang terjadi. Sudah, sudah kan? Tidak ada masalah kan? Sudah. Makanya digunakan akal. Diserupakan bagi mereka. Sehingga berselisih. Kisah para rasu 25 nomor 19. Paulus bingung. Dan orang-orang Yahudi bingung. Siapa sebenarnya yang mati ini? Bisa. Allahu Akbar. Insya Allah. Ben, silahkan Ben. Buka mute. Satu kali lagi ya Bang Jumaya. Iya Ben. Lanjut. Dia mute sendiri loh. Nanti kita yang dituduh. Eh mute. Iya nanti saya menemukan. Tidak ada mute loh. Kalian yang mute itu loh. Iya. Jangan gitu. Lihat ini. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original text ya Bu. Jelas ya. Original text saya tunjukkan. Original text-nya. Iya. Dari tadi datang nggak ada ini. Nih. Tunjukkan. Tunjukkan. Ini ya. Ini nih. Apa tuh? Peniru ku jadilah seperti aku peniru Kristus. Mana ada peniru? Apa bahasa renungnya peniru? Loh kakak ini ada disini kata peniru. Ini peniru. Original text-nya apa? Loh liat dong bentuk katanya apa disitu. Original text-nya peniru. Noun maskulin, silver, genetik. Genetik itu kata milik. Nipu-nipu jangan nipu-nipu. Loh ini kamu nggak ngerti text-nya nih. Ini genetik. Noun maskulin, singular, genetik. Genetik itu tahu apa. Jumah. Jumah. Jumah kamu itu mau nanggu Jumah. Saya tanya semuah. Kamu ngerti nggak genetik? Kata milik. Pak, maka saya Yunaninya itu meniru itu apa? Loh. Saya kan sudah tunjukkan bentuk genetik. Ngerti nggak genetik? Oke ya. Jadi Jumah ini nggak ngerti text-nya. Kristus di situ tidak ada kata yang merujuk, merujuk kepada dia meneladani Yesus. Jadilah teladanku. Oke, ini genetik. Oh, ini, ini, ini. Jadi kamu, kayaknya karena kamu nggak ngerti lihat. Coba baca apa ini? Apa yang tertulis di situ? Coba baca dulu apa ini, bro? Saya tidak kelihatan. Kristus. Oh, artinya. Mana Kristus ini? Itu, itu jelas tuh. Mana Kristus ini? Jadilah teladanku. Ini, ini, ini. Jadi, ini. Apa ini? Sebagaimana saya juga adalah? Ini apa ini? Iya, coba, coba. Perjemahannya apa? Kristus. Ini genetik. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kristus. Genetik. Genetik itu artinya, meniru Kristus. Sebagaimana saya juga adalah? Kristus. Aduh, kamu itu. Sebagaimana juga aku adalah Kristus. Kamu nggak ngerti bahasa Yunani, bro? Itu bentuk genetik, ya? Tidak ada cerita. Oke, ya. Jadi, saya, saya berterima kasih sama Bro Jumah. Itu penambahan. Oh, kok dipotong, ya? Jadi, jadi, saya berterima kasih sama Bro Jumah. Rupanya di dalam Quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan. Apa urgensitasnya digantikan dengan orang lain tidak bisa dijawab di dalam Quran. Tapi dia justru mengutip dari Alkitab. Artinya apa? Quran dan Jumah tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengotak-atik Alkitab. Artinya betapa rapuhnya Jumah, betapa rapuhnya Quran, jika si Jumah tidak mengutip Alkitab. Sementara saya, saya tidak mengutip Alkitab apa, Al-Qur'udah. Saya hanya memberitahnya Al-Qur'udah. Tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang saya kutip untuk menegaskan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu berdiri teguh dengan kitab suci dan sejarahnya. Tetapi Quran tidak bisa berdiri sendiri dengan hadisnya. Bayangkan itu. Padahal kitab Quran itu dari Allah langsung, bayangkan ya. Dari Allah langsung yang ditafsirkan oleh para nabi, di apa para ulama dan lain sebagainya, dibantu hadis, dibantu sirah dan semuanya. Terupanya tidak bisa menjawab. Jadi ini sudah membuktikan teman-teman. Jadi gini ya, tenangkan tunggalin berpikirlah. Dari tadi Jumah tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan Quran. Dia hanya bisa mempremi ayat-ayat Alkitab dengan pemahaman secara salah. Artinya apa di sini? Quran itu begitu rapuh. Jumah itu begitu rapuh. Tanpa dia mengutip-mutip Alkitab. Makanya inilah yang menyebabkan Jumah ini pernah buka room untuk belajar Al-Quran. Tidak pernah si Jumah buka room untuk belajar hadis. Coba kalian lihat bibirnya si Jumah ini. Tiap hari dia selalu membuka. Mohon maaf. Jangan personal. Jangan di-mute, jangan di-mute. Biarin aja, biarin aja. Biarin aja. Jangan terbuka. Jangan ter-mute. Biarin aja, sekalian kayak gini. Iya lanjut Bang, lanjut. Silahkan saudara Airband, lanjutkan. Teman-teman jangan di-mute. Yang suka memut diturunkan aja deh Julius. Kan, padahal memut. Gak ada yang memut di sini. Gak ada yang memut gurunya. Oke, oke. Berarti dia memut sendiri nanti dia bikin framing berarti. Ini saya pegang HP sama rokok, serius. Lanjut. Tolonglah jangan gitu ya. Moderator di sini, jadi gak bisa. Gak suka aku framing-framing kayak kalian. Habis waktu kini kalian mute-mute kayak gitu. Kalian itu gimana sih? Tambahin, tambahin. 30 detik tadi. Silahkan. Waduh. Silahkan. Oke. Jadi, rupanya Juma tidak bisa menjawab pertanyaan. Tapi pertanyaan dia saya sudah jawab semua ya. Ada datanya ya. Saya pakai tafsiran yang resmi, yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya ketika saya bahas dengan tafsir, Juma harus mengalasi bahwa tafsiran yang saya buat itu, penjelasan itu, salah. Artinya kamu pakai bantahan. Jangan kamu hanya mengatakan, dari mana kamu begini, begini, begini. Tapi gak ada datamu. Harusnya di situ. Jadi diskusi sama saya itu bukan modal bibir, bukan modal ngerocos. Diskusi sama saya itu tunjukkan data. Ya. Tunjukkan datamu. Itu aja. Dari tadi kamu gak menunjukkan data, kau tunjukkan aja satu-satu gitu ya. Oke. Itu aja pertanyaan saya. Siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan? Jawab berdasarkan Quran. Karena sumber ajaran Islam itu Quran. Jangan kau kutik-kutik dari Alkitab. Jaka semuanya, ngolok, gak nyambung. Oke. 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 Saya katakan di awal, ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, Nabi Isa diolok-olok. Lalu kemudian, Nabi Isa AS hendak dibunuh. Karena orang-orang pada saman itu tidak menerima kemudian informasi yang didatangkan kepada beli mereka tentang datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Itu. Mereka menolak adanya Nabi di luar daripada kaum mereka. murka mereka. Dengan datangnya seorang Nabi di luar dari kalangan mereka. Marah. Lalu kemudian, setelah ada rencana pembunuhan, Nabi Isa kemudian diselamatkan. Untuk apa? Karena Allah sudah tahu, sepeningkan Nabi Isa, pasti mereka berselisih. Benar, berselisih. Ada yang menganggapnya Tuhan. Fakta hari ini berselisih kan? Yahudi mana ada yang menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian daripada mereka menjadi korban orang-orang Parisi menganggapnya Tuhan. Maka dia datang kemudian untuk yang kedua kalinya, memutuskan bahwa dia bukan Tuhan. Nanti orang akan percaya, oh ternyata beliau itu betul adalah Rasul. Setelah datang untuk yang kedua kalinya. Makanya mereka beriman. Berarti Al-Quran benar. Ketika datang kedua kalinya, apakah kemudian orang-orang Yahudi akan ikut Kristen? Tidak. Masa kalau orang Yahudi ikut Kristen menyembah Yesus sementara dasar pijakan menghakimi orang-orang di akhir zaman menurut Al-Quran. Proses penghakiman berikutnya adalah mengatakan kepada Bani Israel Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang menjadi dasar pijakan. Sementara orang Kristen ketika dihakimi berdasarkan Bibel itu sendiri Kristen semuanya diusir. Barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang aku katakan kepadanya. Firman itu yang akan menjadi hakimnya. Mana firman yang Yesus sampaikan kepada manusia? Bani Israel ketika sebelum terangkat ke langit Sembala aku. Tidak ada. Jadikan aku bagian daripada pirman Tuhan. Tidak ada. Jadikan aku inkarnasi firman. Tidak ada. Tidak ada semua. Tidak ada. Apapun sektanya Kristen itu. Tidak ada. Jadikan Paul sebagai Rasulku. Tidak ada. Semua yang ada di Kristen itu ada ajaran-ajaran yang muncul setelah Isa atau Yesus terangkat ke langit. Oke? Pahami itu. Jadi kalau Anda mengatakan mana datanya? Al-Quran datang bukan untuk menceritakan orang per orang. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran buku hukum. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Nadi Isa diselamatkan yang diserupakanlah yang disalibkan. Selesai. Tidak ada yang lagi kewajiban mematikan siapa ya? Siapa ya? Untuk apa? Untuk apa diketahui? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa diketahui siapa yang disalibkan? Sementara Anda tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan kecuali hanya angan-angan bapak-bapak gereja. Mana dalilnya? Markus pernah menggunakan kain lenan. Kalau ditafsirkan sesuatu itu harus ada menjadi tolak ukur pembenarannya. Mana? Sedangkan kalau ditanya orang-orang pada saat itu siapa yang sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari pada saat penangkapan Yesus? Yang katanya Yesus? Padahal orang Romawi tidak kenal siapa itu Yesus? Siapakah engkau cari? Aku mencari Yesus dari dasar. Kata orang itu. Akulah dia. Loh, kalau kenal Yesus kenapa mesti tanya? Kamu yang engkau cari? Padahal dia. Aku mencari Yesus dari Nasaret. Akulah dia. Terbukti bahwa yang mereka teman bicara bukanlah Yesus tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Demikian. Tidak cukup kebarannya ya. Tadi Erben yang mulai. Bang Jumai yang mengakhiri. Saya tadi yang memulai. Beliau yang mengakhiri. Ben, lanjut. Bentar ya. Jadi masalah kain lenan sudah terjawab. Saya sudah tunjukkan datanya. Tapi cuma dari tadi. Satu pun. Terserah. Mau tafsir, mau apapun yang kau tunjukkan kan tidak ada bro. Semua kan kau hanya ngomong doang. Artinya apa? Bahkan data-data yang kau tunjukkan pun kata Kristu. Kamu gak memahami bahwa itu adalah bentuk genetif. Ya, tapi maklum. Mungkin karena pendidikan berbeda kita ya bro ya. Saya maklumnya aja. Yang mau saya tiga-tiga sama kamu bro. Bahwa tadi kamu akan protes Paulus ya. Di Yasin Muzas dalam tafsir Ibnu Kastir Paulus itu disebut sebagai murid Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Buruj dikatakan orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat atau percaya kepada Yesus itu disebut sebagai orang beriman yang beribadah pada hari minggu. Siapa yang beribadah pada hari minggu? Itu disebut di dalam Al-Buruj sebagai orang beriman. Jadi kalau si Jumadan dari tadi kan menyerang Wanis sebenarnya. Karena Wanis menganggap Tuhan sama dengan Allah. Kalau orang teritunggal Tuhan itu gelar ke penguasaan untuk Yesus teman-temannya. Karena kata Tuhan dalam tesunanikan kirios ya. Dalam bahasa ibaratnya bahasa Indonesia itu Tuhan bisa melayu bahasa Indonesia Tuhan itu pun penguasa. Bahasa Jawa gusti. Jadi Yesus lah penguasa di bumi, di surga. Dan kalau disambangkan dengan Isa sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam hal itu karena dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi pertanyaannya kenapa bukan Nabi Muhammad ya terkemuka dunia akhirat? Kalau Nabi Muhammad itu penyempur Nabi gitu ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad aja yang diselamatkan dari makanan yang diberikan oleh seorang wanita? Tetapi justru Isa. Berarti Isa ini seorang yang luar biasa ini. Isa ini. Harusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi termulia harusnya diselamatkan dari makanan itu. bala penting Nabi Muhammad harus dibangkitkan juga seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan ya teman-teman? Ini menjadi perlu untuk teman-teman muslim ya. Kenapa Isa yang diangkat ke langit bukan Nabi Muhammad? Mungkinkah orang yang mati sampai sekarang masih di alam kubur menyempurnakan ajaran dari orang yang diangkat hidup-hidup ke langit? Mungkinkah Nabi Isa yang sempurna yang tak berdosa ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad ada dua ayat Quran dikatakan mohon ampun atas dosanya. Bahkan kalau ibaratnya saya setuju dengan datanya kiamat tentang Nabi Muhammad agak ngiri-ngiri sedap ya. Teman-teman silahkan nonton videonya kiamat itu. Ngiri-ngiri sedap. Tapi saya masih bertanya-tanya lah teman-teman ya. Semogalah kalian memikirkan kalau saya memilih ikut Yesus yang di surga yang berkuasa di bumi surga yang mati bukan karena dosa tetapi untuk menanggung dosa manusia. Saya tidak mau mengikuti Nabi yang mati menjadi posil atau menjadi minyak bumi. Saya ikuti Paulus itu memberitakan tentang Yesus dan tidak pernah mengajarkan yang salah tentang Yesus. Contoh ajaran Yesus tentang surga dengan ajaran pulus tentang surga sama. Tidak ada kawin-nawin. Tidak ada mantap-mantap. Oke, terima kasih. Teman-teman, sudah selesai ya. Sudah selesai. Silahkan ke teman-teman yang menilai gitu ya. Silahkan teman-teman menilai mana kebenaran dan mana pembenaran gitu ya. Saya ingin dengan besok-besok saya hanya tahan saya satu sama kamu, bro. Besok-besok coba kau buka dulu kelas belajar Al-Quran sama hadis. Saya menjadi muridmu. Coba dulu, bro. Aku menunggu itu. Teman-teman sekalian jadi kita Aku minta itu sama bro Jumah mulai besok mungkin coba buka ruang untuk ajaran sama hadis ya, bro ya. Saya ini sudah menjelaskan ya teman-teman. Oke, terima kasih ya semua ya. Thank you. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa tidak membahas tentang Amsal 6 nomor 16 karena disitu ada keperihan yang sangat luar biasa ternyata penyaliban itu adalah karya setan. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan dari penyaliban. Kitabnya teman-teman Yahudi juga menerangkan dalam ulangan 21 nomor 23 bahwa orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah oleh Elohim bukan dikutuk oleh siapapun tapi Elohim yang mengutuknya. Berarti Yesus ketika diimani disalib berarti dia adalah orang fasik dia orang yang dibenci dia orang yang dimurkai maka sudah pasti yang disalibkan ini adalah orang yang tidak benar. Benarlah apa yang diterangkan Amsal 21 18 Amsal 11 nomor 8 oleh karena itulah kemudian ya kita tidak punya kewajiban mana yang nyadal Malkuran yang disalibkan adalah si A si B tidak ada kewajiban itu karena itu adalah bukan masalah usulutin bukan masalah pokok akidah di dalam Islam mau yang disalib itu tokek yang disalib itu pararang yang disalib itu adalah siapa bom-bom itu tak ada tidak ada hubungannya dengan dengan keyakinan kita siapapun yang jelas Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang mengajarkan kemuliaan hikmat kebenaran Torah kepada mereka diselamatkan oleh Allah dari rencana rencana jahat orang-orang kabir demikian terima kasih terima kasih selamat menikmati